Rakyatnya, semua orang tidak mau menguburkan si fulan ahli pendosa ini. Dianggap dia orang yang jelek, dia orang yang buruk yang ahli maksia. Hingga jasadnya tidak dikuburkan sebagaimana layaknya manusia. Kemudian, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, diberintahkan oleh Allah SWT. Wahai Musa, kuburkan hambaku dengan yang baik selayaknya manusia yang lain. Karena aku telah mengampuni dosanya, Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Tuhan ku ya Rabbi, dia ahli pendosa. Sepanjang hidupnya berbuat maksiat kepadamu. Gerangan apa yang membuatmu mengampuni dosanya ya Allah. Maka Allah menjawab, pada suatu hari, semasa hidupnya dia pernah membaca kitab Taurat. Ketika di dalamnya, di suatu ayat, dia membaca dan melihat nama Muhammad. Dia menangis. Dia menangis karena mencintai dan merindukannya. Dia menangis karena memuliakan bahkan diciuminya nama Muhammad tersebut. Maka dari itu aku ampuni dosanya, wahai Musa. Anak-anak santriwan, bapak ibu yang kami hormati. Kekuatan cinta yang murni kepada Rasulullah. Akan menyebabkan kesih sayang dan rahman rahimnya Allah kepada umat. Walaupun di mata manusia ahli pendosa. Namun bersyafa'ati Rasulullah s.a.w. Dia diampuni dosanya oleh Allah s.w.t. Hadirin. Pada zaman Rasulullah, seorang Arabi datang kepada kanjeng Nabi. Suam keharibaan kanjeng Nabi matur. Dua kanjeng Nabi. Saya orang yang bodoh. Saya bukan ahli ibadah. Saya bukan orang yang ahli qiyamul lail. Saya tidak punya amal. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Hanya satu yang aku punya. Ya ikut cinta dan rindu kepadamu ya Allah. Di setiap tahrikan nafasku. Di setiap kedip mataku. Di setiap tetap jantungku. Aku tidak bisa melupakannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab. Anta ma'aman ahbabka ya Arabi. Engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai wahai Arabi. Yaitu aku. Terutama kelak di yaum al-akhirah nanti. Setika Arabi. Seketika Arabi sucik menangis. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan. Maka disinilah. Cinta kepada Rasul. Rasulullah. Merupakan bentuk iman kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda. Tidak akan sempurna iman dari kamu sekalian. Jika aku. Lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lebih engkau cintai daripada hartamu. Dan lebih engkau cintai dari manusia semuanya. Bapak ibu yang kami muliakan. Bahkan diterangkan juga. Al-jannatu laisa min na'imi. A'la min na'imi ahli mahabbah wal ma'arifah. Di surganya Allah nanti. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi. Kecuali nikmat yang diberikan. Kepada orang-orang yang ahli mahabbah dan ahli ma'arifah. Sebaliknya di neraka tidak ada siksa yang paling pedih. Yang akan diberikan. Kepada orang-orang yang mengaku cinta. Yang mengaku iman. Namun walam yata hapag bihi syai'un. Tapi tidak ada realisasi sama sekali. Hadirin bapak ibu yang kami muliakan. Lalu bagaimana dengan kita hadirin hadirat. Bagaimana dengan kita wahai santri. Bagaimana wujud dari mahabbah. Pengakuan mahabbah kita. Bagaimana implementasinya. Yaitu dengan ta'at kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cinta mahabbah. Maka pasti ta'at kepada Allah wa rasulihi. Orang yang mencintai Allah dan rasulnya. Pasti akan melaksanakan segala perintah. Dan menjauhi semua larangannya. Maka ketika. Orang yang ta'at sudah dijamin oleh Allah. Barang siapa yang beriman bertakwa yang ta'at. Kepada Allah dan rasulnya. Maka. Kela'di yaumul akhirah. Akan dikumpulkan. Bersama orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Yaitu. Para nabi minan nabiin. Wasiddiqin. Wasyuhada'i wassalihin. Para nabi. Para sidik. Para syuhada. Para shalihin. Itulah jaminan bagi orang-orang yang ta'at kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Sepanjang hidupnya. Hanya untuk ta'at kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Sebagaimana. Kanjeng Roma sering mendawuhkan. Mencantahkan sesosok wanita sufi. Ahli muhibbin. Yang ta'at kepada Allah. Bukan semata-mata apapun. Kecuali. Hanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Berikrar di hadapan Allah. Ya Allah. Jika aku menyembahmu. Mengabdimu. Ta'at kepadamu. Hanya karena takut. Dengan nerakamu. Maka bakarlah aku di dalamnya ya Rabbi. Jika aku ta'at kepadamu. Menyembahmu. Mengabdimu karena mengharapkan surgamu. Maka haramkan aku masuk ke dalamnya. Namun jika aku ta'at kepadamu. Menyembah dan mengabdimu. Karena rasa cinta dan rinduku. Maka izinkan aku melihat wajahmu. Yang maha agung dan maha besar itu ya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan. Para wali, para nabi, para rasul. Semua mencintai mempunyai tingkatan mahabbah yang sangat tinggi di hadapan beliau Rasulullah. Bahkan para nabi. Bahkan para nabi berwasilah memohon pertolongan kepada nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mana hadis yang disanatkan pada Umar bin Khattab radiyallahu'an. Ketika nabi Adam melakukan satu dosa. Nabi Adam mohon ampunan di hadapan Allah. Dengan memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam matur di hadapan Allah. Ya Rabbi, dihakim Muhammadin nima gufurtali ya Allah. Ya Tuhanku, demi keagungan dan kemuliaan nabimu Muhammad. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Kemudian Allah bertanya. Kifu arufta Muhammad ya Adam. Walam akhruhu. Bagaimana engkau tahu Muhammad wahai Adam. Padahal aku belum menciptakannya. Maka nabi Adam menjawab. Benar ya Allah. Ketika aku keciptakan. Dan ketika ketiupkan ruh di dalam jasadku. Maka aku melihat di tiang-tiang arsnya syurga. Di situ telah tertulis nama Muhammad berjajar dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin bahwa Muhammad adalah kekasihmu. Orang engkau muliakan yang engkau agungkan yang bisa menolong aku ya Allah. Sudakta anta ya Adam. Benar engkau wahai Adam kata Allah. Udu'uni dihakihi. Berdo'alah engkau. Dengan berwasilah. Dengan memuliakan dan mengagungkan nabiku Muhammad. Fakat ghofer tulaka. Maka sungguh aku akan mengampunimu. Hadirin. Bapak ibu yang kami muliakan. Inilah. Peranan beliau Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lepas. Daripada beliau Rasulullah SAW. Makam bahayai. Menuntunkan, memberikan bimbingan ajaran lir rasul, lir rasul. Wahidiyah telah menuntun kita dengan lir rasul, lir rasul. Semua amal kita, perbuatan kita, ibadah kita, gerak kita, diam kita. Semata-mata mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW. Dan disertai merasa menyadari bahwa hidup dan kehidupan ini adalah jasa beliau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Berikrar. Jika aku terhalang, lupa dari Nabi Muhammad SAW. Aku tidak berani menghitung diriku. Aku malu menghitung diriku bagian dari orang muslim. Makam bahayai menuntunkan bagaimana hati kita senantiasa ingat kepada kanjeng Nabi. Bagaimana hati kita tumbuh rasa ikraman, ta'ziman, mahabbatan dengan terus. Nidak di dalam hati, dimanapun, dengan apapun, di setiap tarikan nafas kita. Di setiap langkah kaki kita. Di setiap detak jantung kita. Terus jangan pernah kosongkan hati kita. Dengan Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ini sebuah upaya. Agar hati kita terus tersambung. Dengan beliau Rasulullah SAW. Jika hati telah tersambung. Maka nur syafaat beliau Rasulullah. Akan terpancar di dalam hati kita.